Intro Nama saya Masyukur, lahir di Blanggelung 5 Juli 1997 Saat ini mahasiswa Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultes Adap dan Humaniora UIN Araniri Bandar Aceh Semester 5 Dan saat ini saya masih aktif mengumpulkan manuskrip Mengumpulkan benda-benda bersejarah di Aceh Di seluruh kawasan Aceh Dan kita melakukan kajian-kajian terhadap naskah Terhadap benda-benda yang kita kumpulkan Saat ini saya juga aktif di beberapa organisasi kesejarahan di Aceh Mabelsa, ada beberapa organisasi sejarah lainnya Yang mengkaji naskah, mengkaji benda-benda arkeologi di Aceh Dan saya mempunyai cita-cita yang besar Ingin menjadi seorang filolog Menjadi seorang peneliti sejarah Islam Khususnya Aceh dan umumnya sejarah Islam di Asia Tenggara Saya ingat saya itu tahun 2014 Tepatnya pada tanggal 6 Juni Saat itu saya masih sekolah di kelas Duaman Bernun Masih 17 tahun Ya, sebenarnya ini berangkat dengan apa namanya Awalnya saya itu tertarik pada koin Namun kemudian Ayah saya membawa saya kepada salah seorang agentik Dan saat itu Saya diperkenalkan dengan naskah kuno atau manuskrip Setelahnya Sehari itu saya membeli 3 naskah Dan dari itu Kemudian saya menyukai Saya tertarik untuk membaca dan mencari lagi naskah-naskah itu Dan kemudian Setelah kita mempelajari ini Artinya kita bisa melihat bahawa Konflik yang berkepanjangan Dan kemudian dilanjutkan dengan musibah tsunami tahun 2004 Itu telah menghilangkan banyak sekali naskah-naskah kuno Yang merupakan jejak rekam peristuan masyarakat Aceh di masa lalu Pertama orang tua saya Dari situ Kemudian Orang terdekat saya Kawan-kawan saya di Iman Dan Waktu itu saya juga terinspirasi Dari kolektor naskah Aceh Termizi Amin Kemudian beberapa kolektor-kolektor naskah lainnya Ya Pernama keluarga Keluarga Sangat mendukung terhadap usaha saya mengumpulkan naskah-naskah ini Artinya Mereka men-support penuh Usaha-usaha saya mengumpulkan Merawat dan melalui naskah-naskah ini Dan masyarakat Khususnya masyarakat Di tempat saya tinggal itu juga sangat Mendukung dan mengapresiasi apa yang saya lakukan Begitu juga masyarakat Aceh secara umum Ketika saya mau ekspos ini di media-media Itu banyak kita terikan Masyarakat terhadap naskah-naskah yang saya publikasi Sejak tanggal 6 bulan 6 tahun 2014 Saya bawa dia Ke tepi deria yang koleksi barang antik itu Saya perkenalkan sama Yang mengumpulkan barang antik itu Sudah itu saya Perlihatkan Barang-barang antik itu semua Sama dia Sudah itu Dia yakin Dengan barang-barang antik itu Sampai dia beli 5 buah guci besar Langsung dia bawa pulang ke rumah Sudah itu Dia dah Simpan barang antik itu di rumah Makanya Terus menerus Satu hari dua hari sampai Terus menerus Dia sudah tertarik dengan barang antik itu Dan di rumah Ada naskah Satu Yang agak tebal dia Itu Makanya saya kasih tahu sama dia Ini naskah Zaman dulu Tolong dibaca Saya tidak bisa baca Dia bilang Saya ajari dia baca itu Naskah itu Sesudah dia baca Sudah mengerti dia itu Naskah itu semua Baru dia tertarik Mengumpulkan naskah-naskah manuskrip itu Meshkur adalah Anak Adapun Adik Kandung saya Dia selalu Kreatif Baik di bidang Masalah Mencari Naskah Baik di bidang Masalah agama Dan di keluarga pun Dia anak yang patuh Apa yang kami suruh Baik suruh Apanya Perbuatan Perbuatan yang di rumah Dia Selalu dipatuhi Disuruh cuci piring Waktu masih kecil Dia patuh Masak nasi dulu juga Kayak gitu dia Kreatif dia Seorang masyukur Sekarang menjadi Seorang pemuda Yang menjadi kebanggaan Bagi masyarakat Gampung Belangglung Kabupaten Pidejaya Dimana Di usianya Yang masih sangat muda Sudah Mempunyai kesadaran Ataupun semangat Dalam mengumpulkan Baru-baru antik Serta naskah-naskah kuno Tentang sejarah Aceh Pertama itu Dari agen antik Mereka Mempunyai banyak naskah Naskah-naskah Yang dikumpulkan Dari masyarakat Naskah-naskah Yang mereka beli Di daya-daya tua Itu saya beli Dari agen antik Dan kemudian Dari masyarakat sendiri Saya turun ke masyarakat Mencari naskah Di masyarakat Dari situ Saya mendapatkan Naskah-naskah Yang mungkin Dapat kita karenakan Naskah itu Kurangnya perhatian Dari masyarakat Kemudian kita melakukan Pendekatan dengan masyarakat Untuk menyelamatkan Naskah itu Merawat dan menjaga Terima kasih telah menonton Dari saya Masyukur sebagai pengabdi muda Untuk peradaban Aceh Adalah Suatu fenomena yang unik Artinya unik Beliau dalam Aktifitasnya Sebagai kolektor Khazanah intelektual Aceh Manuskrip Dan beberapa Warisan lokal Itu sudah bisa dilakukannya Sejak umur yang relatif muda Yaitu pada umurnya 14 tahun Dimana dia Duduk di Kelas Tiga Sanawiyah Atau lebih sedikit Katakanlah Kelas Satu Madrasah Aliah Sudah tumbuh padanya Minat Untuk Mengumpulkan Merawat Dan mendokumentasikan Khazanah intelektual lama Berupa Manuskrip-manuskrip Melayu Dan Berbahasa Arab Juga Yang ada Di Aceh Sebagai Warisan Kekayaan Masyarakat Aceh Era terdahulu Selanjutnya adalah Ketika dia Kuliah di Universitas Islam Araniri Yaitu pada Program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Adanya Keterpaduan Antara Kecenderungan Tradisionalnya Dengan Perkembangan Cara Berfikir Dan Wawasan Intelektualnya Akhirnya Apa yang Terjadi Bahwa Naskah-naskah Yang dia Miliki itu Dan warisan-warisan Kekayaan Masyarakat Aceh Dahulu Yang dia Kumpulkan Itu Dipublikasikan Kepada Masyarakat Internasional Sehingga Banyak tamu Yang datang Para peneliti Datang Untuk melakukan Penelitian-penelitian Dan Mampu Dia Berikan Pelayanan Yang baik Sehingga Khasanah Intelektual Lama ini Dapat Dieksplor Ke Masyarakat Internasional Ini Sesuatu Yang sangat Menarik Dan Kami Sebagai Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Memberikan dukungan Yang sangat Luar biasa Hanya saja Ada satu Tugas Yang akan kami Kembangkan Di masa yang Yang akan datang Adalah Bahwa Warisan Intelektual Lokal Ini Berupa Manuskrip Manuskrip Ini Kami akan Lakukan Sebuah Program Digitalisasi Warisan Intelektual Lokal Dan Kekayaan Masyarakat Aceh Dalam Bentuk Seni Budaya Sastra Bahkan Manuskrip Pun Akan Kita Lakukan Sebuah Program Digitalisasi Sehingga Kita Bisa Publikasikan Pada Masyarakat Indonesia Sukses Bagi Tengku Maskur Sebagai Budayawan Muda Sebagai Akademisi Muda Dan Selamat Bagi Masyarakat Internasional Yang telah Mengambil Telah Meneliti Telah Mempublikasikan Apa Yang telah Dilakukan Oleh Mahasiswa Kami Sukses Selalu Ada Banyak Kendala Yang Kita Dapatkan Di Lapangan Ketika Kita Mengumpulkan Naskah Masyarakat Itu Sangat Susah Untuk Memberikan Naskah Karena Walaupun Naskah Itu Kita Temukan Dalam Keadaan Yang Kurang Perhatian Artinya Di Kandang-kandang Di Dalam Karung Di Dalam Peti-peti Dan Ya Artinya Itu Kurang Perhatian Masyarakat Dan Naskah Itu Masih Susah Untuk Mereka Berikan Kenapa Ya Mereka Menganggap Ini Adalah Satu Apa Peninggalan Mungkin Peninggalan Orang-orang Tua Mereka Orang Dulu Yang Punya Satu Hal Yang Penting Bagi Mereka Ya Saya Rasa Demikian Kemudian Kendala Yang Paling Besar Itu Kita Seringkali Itu Tidak Disambut Dengan Baik Oleh Masyarakat Artinya Dan Ini Disebabkan Oleh Hal-hal Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Sebelum Kita Ada Orang Yang Mencari Naskah Itu Mereka Dengan Hal-hal Yang Tidak Baik Menipu Masyarakat Mencuri Naskah Dan Itu Yang Yang Menjadi Tentangan Magi Kita Ketika Kita Mencari Naskah Itu Kita Akan Dianggap Demikian Padahal Kita Mempunyai Tujuan Yang Baik Menyelamatkan Makanya Saya Mayakinkan Masyarakat Naskah Yang Diberikan Kepada Saya Naskah Yang Saya Beli Di Masyarakat Itu Aman Walaupun Masyarakat Itu Waktu-waktu Ingin Mengambil Kembali Naskah Itu Masih Ada Kita Tidak Memperjual Belikan Itu Itu Murni Untuk Penyelamatan Untuk Pengetahuan Kedepan Mengafihani Segala Ambanya Mu'min Dalam Negeri Akhirat Itu Alhamdulillah Al-Lazih Anggala Ala Abdihil Kitab Fim Nur Syawahid Segala Puji Tertentu Kemulai Kitab Ini Dengan Nama Allah Murah Lagi Memberi Rizki Akan Segala Ambanya Mu'min Dan Kafir Fit Fit Uma ujemy . Oder Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton